Terima kasih telah menonton! Kali ini kita bakal bahas film Thailand Kalo horror kan udah pasti ininya Sekarang Qiblatnya ke Thailand lah ya Banyaknya Thailand, Jepang, Korea Agak mundur ke belakang nih ya Jauh nih, agak lumayan ya Film tahun 2007 2007 lah ngapain ya? 2007 gue lagi masih kuliah tuh kayaknya Sama, gue juga kuliah Gue kuliah di Bandung, itu posternya gede banget Di jalan-jalan Bandung tuh Judul filmnya Alone Alone Gak pake Home Kalo Home itu mah mesti putar kelebaran Iya Natal itu Itu film kocak Ini enggak Karena nanti biasanya suka ada yang nanya nih Bang, kenapa sih kok film-film jadul lagi dibahas? Nah itu tadi kita di video kita sebelumnya juga udah pernah jelasin Karena mungkin aja kelewat Apalagi generasi-generasinya sekarang Iya, bisa jadi gak tau filmnya Mau nonton, ragu Kita coba bantu deh kasih reviewnya Sebenernya kita gak review film bagus dong sih Iya kan Semuanya kita akan bahas Kebetulan belum sempet bahas film yang lucu Eh apa? Film yang apa namanya? Film yang gak bagus Channel horror kalo gak bagus jadinya lucu Jadi jadi komedi Iya Lon Sesuai artinya judulnya sendiri Yes Tapi ini bukan film tentang dia lagi sendirian dirumah Jadi ini lebih kepada kayak Apa sih namanya? Permainan kata Iya Kayak gitu Maksudnya sendiri bukan dalam arti harfiah sendiri Tapi gimana ya? Iya dia ada pacar ya tapi Iya Pacarnya Iya Sinematografi Oke Bagus Kita kasih nilai 7,5 Ya Shot-shot angle directornya tuh oke-oke Yes Bagus Ada flashback jadul Itu juga efeknya Bagus Bagus Jadi berasa nih Ini lagi cerita dulu Iya Untuk efek-efek sadisnya juga Ah ini gak banget Gak juga sih Masih oke juga Iya Meskipun filmnya tahun 2007 Tapi rasa nuansa horornya Rasa nuansa horor sekarang Yes Sama ini Gung Yang gue suka itu Waktu pas dia take terakhir tuh Yang kemakaran Nah itu bagus tuh Iya Itu juga gramatis ya Iya Gramatisnya dapet Screenplay Nah screenplaynya Kita juga kasih 7,5 Kenapa Gung? Coba jelasin Karena ceritanya itu bagus Dia juga ada twistnya Iya Di ujung ada twistnya Jadi gini Sekalian disclaimer nih ya Kita itu gak bisa ngasih Terlalu banyak potongan scene Karena takutnya jadi spoiler Kan tujuan kita itu Membantu temen-temen untuk Ini filmnya bagus apa enggak Gitu Bukan Jangan sampai malah jadi Pada saat temen-temen semua nonton Malah potongan-potongannya itu Jadi tau Gitu Oh ini waktu itu Si ini ngomong ini Jadi itu gak seru Filmnya tentang apa sih Apa segala macam Itu bisa cek aja Di sinopsisnya Kalau misalnya emang tertarik Tapi Kalau dari kita bilang sih Sinopsis itu Kadang juga bisa ngeganggu Gitu Karena kan penonton sekarang terdas ya Iya Gitu Jadi begitu udah baca sinopsis Ini tentang ini, ini, ini Wah ini mah Iya Ini mah pasti ujung-ujungnya begini Cikkatannya nih Begitu udah kebaca Udah males nonton Balik Ke screenplay Sebenernya twistnya itu umum Cuma Cara ngebawainnya Oke lah Oke Jadi kita juga Sebagai penonton juga jadi Lu Gua sih waktu Seinget gua waktu dulu Gua gak nebak Sampai Beberapa saat sebelum itu Reveal Baru kita udah Wah ini jangan-jangan Gitu Iya Karena beda sama Rumah Dara Ini termasuk film yang Gua dulu nonton banget Pas baru-baru keluar Gua nonton Gua juga kaget Oh ternyata Begini Jadi Buat yang gak tau Direkturnya itu Direkturnya film Shatter Iya Siapa sih yang gak tau Shatter Maksudnya Kita horor tau lah Walaupun Shatter juga Jauh 3 tahun sebelumnya Iya 3 tahun sebelumnya Jadi kalau Shatter itu kan Dia yang membangkitkan Film Horor Thailand Kalau di kita itu Jay Langkung DJ Dimas Jay Bukan Early Bukan Apanya nih Apanya sih nih Maksudnya Komennya Iya Winky Wiryawan Masa lu DJ Keren DJnya Joko siapa Apaan Nah jadi waktu itu Winky ya Rizal Mantovani ya Iya Rizal Mantovani sama Josep Purnomo Josep Purnomo Iya Jadi kalau di kita itu Ada Jay Langkung Yang ngebangkitin film horor Di Indonesia Kalau di Thailand itu Punya Shatter Alone ini Direkturnya Direktur Shatter Jadi nuansanya Masih nuansa Shatter Berasa banget Iya Masih berasa banget Tapi kalau dari Intermezzo sedikit Kalau dari segi kesuksesan Gak menyaingi Gak menyaingi Gak menyaingi Shatter Gitu Masih agak kurang ya Iya Masih agak kurang Karena biasanya rata-rata Gak usah jauh-jauh deh Kayak film Indonesia AADC Rencananya mau ngulang Kayak kesuksesan di film yang pertama Susah Emang rata-rata Kalau yang awal tuh Karena udah ada ekspektasi Tertentu sih Iya Kadang high expectation Jadi bikin kita Ya yang bikin filmnya juga Emang gampang Memangin meleng Gitu Iya Rambo First blood Emang bener-bener Rambo Tapi dua, tiga, empat, lima Udah letak bau Udah letak bau Udah letak bau Storytelling Nah Storytelling Gimana nih Kita kasih delapan Kenapa kita kasih delapan Storytelling tuh kan Maksudnya Si directornya itu Menyampaikan Isi dari ceritanya Isi dari screenplaynya Iya Jadi ceritanya itu udah bagus Belum tentu Pada saat dia Menceritakan Maksudnya itu Jadinya bagus Yes Kalau kita ngeliat Storytellingnya di film Alone ini Bagus sekali Kita kasih berapa tuh Kita kasih delapan Delapan ya Kenapa kita kasih delapan Karena Kan tadi kita bilang Screenplaynya itu udah bagus Twistnya bagus Tapi kan Twistnya itu twist umum Iya Dia gak unik sebenernya Cuman cara menyampaikannya jadi Bagus Acting Acting Actingnya itu Gimana Gak bagus banget Cuman bagus Kalo menurut gue Karena kenapa Karena gue ngeliat Dari pemeran utamanya Basicnya sebenernya Dia bukan Aktris Penyanyi malah Jadi bukan bener-bener Aktris banget gitu Bukan Dia tuh penyanyi Tapi kalo lo liat nanti di filmnya itu Dia tuh bisa dibilang Wah gak main-main juga Actingnya gitu loh Maksudnya Pendalaman karakternya Acting takut Acting sedih dan segala mati Ada 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 Gue kasih tau cuman Kayaknya bolu-bolunya spoiler Tapi gak apa-apa deh Gak apa-apa Karena gambarnya juga udah begitu Gimana tuh Bener gak? Jadi aktrisnya itu Meranin dua karakter Dua karakter Bener Dia sukses Meranin dua karakter Cukup lah Cuma yang main juga gak terlalu banyak Yang sering inframe tuh sekitar 3-4 aktor lah ya Tipikal horor lah Tipikal horor kan filmnya kayak gitu Gak kayak thriller Kalo thriller kan banyak Melibatkan banyak pihak Tapi kalo misalnya horror Biasanya Melibatkan banyak orang Melibatkan banyak orang Film polos Iya Banyak orang Banyak orang Jangan kayak gitu Kayak model-model Bear Prima Si buta dari gua hantu Salah sepuh Salah sepuh Actingnya udah Kita bahas tadi Tujuh setengah ya Iya Acting tujuh setengah Siap Music & Sound Music & Sound Kita kasih nilai 7 7 Dia Musiknya itu Standar-standar Musiknya standar-standar aja Gak Gak gimana Gak ada yang Wow Gimana gitu kan Lebih intense tuh Sebenernya lebih intense Shutter Tapi jumpscarenya bagus Tapi jumpscarenya bagus Makanya Sound efeknya Bagus ya Gitu Musik scoringnya tuh Kalo gua Biasanya kalo film ngeliatnya Pada umumnya masih Iya sih Masih pada umumnya Gak ada yang bikin Wih kayaknya ada yang Aneh nih apa gimana gitu Pas setan yang muncul gitu kan Ada build up intense Misalnya violin Iya Gitu Terus pas dia keluar Jeng Betul Itulah yang bikin kita semua Mencintai horror Adrenalin kita naik Gak gue gak Jadi kalo sound Soundnya dia oke Tapi musiknya Standar Makanya kita kasih nilai 7 Audio Disconnection Balik lagi ya Ini disclaimer kita terus nih Iya Itu kan tergantung orangnya gimana Cuma Kalo waktu itu sih Kalo gue inget-inget Pas filmnya keluar Tahun 2007 Itu kita semua udah kebawa sama Shutter Iya sama hype-nya Shutter itu Berkesan banget Filmnya Shutter Nanti kita bakal review juga Shutter Iya kita bakal review Shutter Berkesan Akhirnya kita ekspektasi yang tinggi Ya kan Begitu nonton Akhirnya kita serius bos Nontonnya gitu Nah cuman dari Kenyataannya gimana gitu Sesuai ekspektasi kita gak Sebenernya Kalo kita gak bandingin itu sama Shutter Sesuai Ekspektasinya itu film horror yang bagus Cuman sayangnya Kita masih ngebandingin Masih ngebandingin film sebelumnya Iya ngebandingin film sebelumnya Coba kalo misalnya dia bukan Direkturnya Shutter Iya Bisa gak gitu kan Pertanyaannya gitu ya Mungkin kalo dia bukan direkturnya Shutter iya Audience connection makin 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 Empele gitu Karena rasa penasaran Kayak begitu Nah ini kita kasih nilai audience connectionnya itu 7,5 Buat fans horror itu Masuk lah Masuk 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 Non-horror pun dia tertarik. Udah gitu, aktrisnya juga cantik. Jadi buat belas serantai Jerman sih? Iya, belas serantai Jerman. Hot banget. Orang Asia tuh kalo dicampur apa aja bagus. Iya, jadi karena itu enak dilihat, terus ceritanya juga bagus, directingnya bagus, actingnya bagus, kebawah. Menurut kita, audience production udah cukup. Intensi ya, operasi juga bagus. Jadi 7,5. Dapet tegangnya. Genre Score! Ini agak rumit nih kita bilangnya. Kenapa? Sebenernya nih kalo kita bisa bilang, genre scorenya mungkin bisa 9 atau 9,5. Balik lagi cuman, gara-gara ada bayang-bayang Shatter, kayaknya gak mungkin kita ngasih nilai setinggi itu. Iya, setinggi Shatter. Iya, karena tuh begitu kita nonton, tapi mungkin yang belum nonton Shatter bisa jadi... Bisa jadi nge-jaset. Wah, ini bagus banget. Iya, ini bagus banget. Pencipta horror ya. Kalo mengurutan, kalo dari kita sih, mendingan nonton ini dulu, nonton Shatter. Iya, jadi gak high expectation kayaknya. Gua dulu nonton apa lu? Yang mana? Gua nonton... Pulp Fiction. Pulp Fiction. Oh, Pulp Fiction. Nah, abis tuh Rasa Powered Dog. Oh iya, gak kena. Gak kena. Itu buat yang suka film-film Quentin Tarantino. Kita pencinta Quentin Tarantino. Tuh. Gitu. Jadi genre skornya, kita kasih Alone ini 8. Enak ditonton lagi, apa ya namanya ya? Hujan-hujan. Ya, hujan-hujan enak. Lansannya hujan-hujan. Masih ada warna tonnya ya. Karena berasa serem. Tonnya juga gelap banget. Iya. Dia gak ada terang-terangnya. Tapi gak terlalu gelap juga sih. Masih oke di mata lah. Iya, masih oke di mata. Cuma maksud gue terus gitu. Intense, terus gelap. Dan kadang kalau orang kita lagi nonton film horror di Bosco, apalagi begitu terang si Yang. Wah, tenang. Ini rasanya gak? Ini kayaknya gitu terus. Iya, rasanya. Maksudnya, ini kok gak ada tanda-tanda kecerahan. Ada si Yang tapi dia harus flashback. Cerita flashback. Itu juga jadinya gelap. Karena dia harus ceritain itu. Flashback. Dan flashbacknya enak. Enak banget. Jadi sesiang-siangnya sore lah dia tuh. Overall score-nya berarti berapa nih? 53. Totalnya kita bagi rata-rata nilainya 7,5. 7,5. Jadi menurut kita itu well done. Cukup oke lah. Oke, untuk diikutin. Untuk dicoba ditonton. Kalau buat yang belum nonton. Tapi kalau yang udah nonton mau nonton lagi ya. Langsung aja. Kita aja tadi sebelum udah review nonton lagi. Nonton lagi. Langsung iya. Bagus. Seperti biasa yang kita bikin ini nanti kita taruh di deskripsi. Kopas aja. Taruh di komen di bawah. Bang, kalau gua segini bang. Penilaian kalian silahkan. Serah. PG rating, PG rating. Jangan lupa. PG ratingnya 18 sampai 21 ke atas. Sebenernya 21 sih ya. 21. 21. Tapi gak terlalu ini lah. Iya, gak terlalu. Ada. Nanti yang next filmnya ada tuh. Itu bener-bener 21. Karena ini banget. Apa namanya. Terbuka banget. Jadi ini dari sisi seks gak ada sih. Tapi ya bocah jangan lihat juga lah. Bukan tontonan anak kecil juga. Sekian review dari kita. Soal Alone. Silahkan ditonton. Buat kalian yang lagi pengen nonton film horror. Silahkan juga di komen. Kita juga udah kasih panduan skornya. Betul banget. Punya skor si kita. Skor-skor tandingan. Soal aja. Ada yang mau jadi review-review dadakan. Jadi pengawat dadakan juga. Boleh aja. Boleh. Boleh. Kita review dadakan juga. Review dadakan juga sebenernya. Kan kita masalahnya. Iya. Mau didebat ya. Silahkan didebat. Silahkan didebat. Silahkan didebat. Gak tau doang. Subscribe. Di like. Di share. Di share. Terus ada belnya tuh notifikasi. Lonceng lonceng. Di YouTube ya. Jadi kalo ada review baru dari kita. Masih nanti ada aja yang protes. Bang gue udah mencet lonceng. Itu salahnya Google bukan salah kita. Bukan salah kita itu. Cobain aja dulu. Itu. Bantu kita lah. Supaya kita bisa tetep nge-review. Film-film yang nanti mungkin bisa jadi panduan ya. Referensi buat temen-temen semua. Eh iya di komennya juga kalo bisa ada temen-temen yang mau bilang. Bang review film ini dong. Iya iya silahkan. Silahkan. Sok aja. Sok. Nanti kita liat. Begitu website nya kita launching. Kita juga update nanti di deskripsi kita. Kalian juga bisa voting di sana. Iya. Bisa minta di sana. Aroscore juga bisa kayaknya. Oke. Oke. Kalo gitu sekian dari kita. Udah gitu ya. Udah cukup. See you next time. And bye-bye. Sub indo by broth3rmax